Nah, berbeda dengan keterangan dia, dia memperolehkan diri sebagai sesuai SMP ya, di Sarifah namanya. Nah, terkait ini apa yang kami laporkan? Nah, ini perlu saya luluskan dulu tadi teman-teman. Terkait dengan laporan itu, kami dari pemerintah Kota Jambi bukan melaporkan anak atas nama Sarifah. Tapi, yang kami laporkan adalah akun TikTok atas nama Fadya Alkaf. Tapi, dalam perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Dean Grimsus Kolda Jambi menemukan fakta bahwa ternyata yang bersangkutan masih SMP. Nah, itu semua di luar dugaan kita. Karena, sekali lagi saya tegaskan di sini, yang kita laporkan adalah akun TikTok atas nama Fadya Alkaf. Nah, berbeda dengan keterangan dia, dia memperolehkan diri sebagai sesuai SMP ya. Di Sarifah namanya. Nah, terkait ini apa yang kami laporkan? Nah, ini perlu saya luluskan juga di teman-teman ini. Yang kami laporkan bukan karena dia mengkritik. Tapi, yang kami laporkan adalah video dia yang tertanggal 3 Mei dengan judul Clarifikasi Surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Nah, ada dua bahasa di sini yang kami rasa ini termasuk Sara ya. Karena kami dibilang bahwa di sini dijelaskan Surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Nah, itu pada detik 0-0 sampai detik 0-5. Kemudian di detik selanjutnya, dia menyampaikan bahwa Pemkot Jambi isinya Iblis semua. Itu ada di menit 1-5-6 sampai menit 0-2. Nah, jadi kita melaporkannya bukan karena kritik yang diberikannya. Silahkan teman-teman media check. Terkait dengan laporan itu, kami dari pemerintah Kota Jambi bukan melaporkan anak atas nama Syarifah. Tapi, yang kami laporkan adalah akun TikTok atas nama Fadiyan Alkaf. Nah, tapi dalam perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Pemkot Jambi menemukan fakta bahwa ternyata yang bersangkutan masih SMP. Nah, itu semua di luar dugaan kita. Karena, sekali lagi, saya tegaskan di sini, yang kita lakukan adalah akun TikTok atas nama Fadiyan Alkaf. Terima kasih.